Intro Oh hai yo Minasan dimanapun kalian berada Baik itu di dunia pertama maupun di dunia paralel Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project Oke di video kali ini Mr. Kei Oni Project akan membahas tentang Manga Jujutsu Ksen chapter 148 sampai dengan chapter 150 Sebelum memulai pembahasannya silahkan klik like dan subscribe nya ya Terima kasih Oke mari kita mulai Di Manga Jujutsu Ksen chapter 148 sampai dengan chapter 150 ini Berisi tentang pembantaian yang dilakukan oleh Maki Zenin terhadap para anggota klan Zenin Mimin akan mencoba membahas tentang awal mula kenapa Maki membantai para anggota klan Zenin Kisah diawali dengan seorang Maki yang akan mencari alat kutukan di gudang alat kutukan milik klan Zenin Alat yang Maki cari merupakan alat yang bisa digunakan untuk melepas segel alat kutukan dunia penjara Gojo Satoru Maki mencari alat tersebut dengan mengatasnamakan Fushiguro Megumi yang baru-baru ini telah diangkat menjadi bos klan Zenin Dengan diangkatnya Fushiguro Megumi menjadi bos klan Zenin Maka Fushiguro berhak mendapatkan semua alat kutukan yang disimpan di dalam gudang alat kutukan klan Zenin Bahkan Maki juga telah memiliki kunci gudang alat kutukan klan Zenin yang dia dapatkan karena ditunjuknya Fushiguro Megumi menjadi bos klan Zenin Namun pada saat dia akan memasuki gudang tersebut Dia dihadang oleh seorang wanita yang kemungkinan ibunya sendiri Ibunya meminta Maki untuk pergi dari gudang tersebut Namun Maki tidak memperdulikan perkataan ibunya dan tetap masuk ke dalam gudang tersebut Tadi sangka di dalam gudang tersebut ternyata ada ayahnya sendiri yang bernama Ogi Zenin Ogi Zenin telah menduga bahwa Maki akan mencoba mengambil alat kutukan yang ada di dalam gudang alat kutukan klan Zenin Oleh karena itu dia telah memindahkan semua alat kutukan ke tempat lain Tindakan Maki dan Fushiguro dianggap sebagai tindakan yang melanggar peraturan Jujutsu terbaru yaitu larangan bersekongkol untuk membebaskan segel Gojo Satoru Namun hal tersebut sebenarnya hanyalah aturan yang digunakan oleh Ogi untuk menutupi tujuan aslinya untuk membunuh Maki dan Mai Maki dan Mai telah dianggap oleh Ogi sebagai anak gagal yang telah menyebabkan kegagalan ambisi Ogi untuk menjadi bos klan Zenin Itulah busuknya para anggota klan Zenin Mereka terlalu mendewakan ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan yang ada di klan Zenin Bahkan mereka juga ingin menguasai dunia Jujutsu Tidak pandang bulu Demi ambisinya tersebut mereka rela membunuh saudara, anak, atau keluarganya sendiri Beberapa ambisi Aidan yang telah ditunjukkan oleh para anggota klan Zenin Ogi Zenin berniat untuk membunuh Maki dan Mai yang merupakan anaknya sendiri Karena telah dianggap sebagai penghalang ambisinya untuk menjadi bos klan Zenin Lalu selain itu, pada waktu di chapter 138 saat para kutukan telah dilepaskan oleh geto palsu di kota Tokyo Bukannya membicarakan cara mengatasi masalah tersebut Para petinggi klan Zenin malah membicarakan perebutan kekuasaan untuk menjadi bos klan Zenin selanjutnya Bahkan nih, setelah terpilihnya Fushiguro Megumi menjadi bos klan Zenin selanjutnya Naoya malah tidak terima dan dia mengincar Fushiguro Megumi untuk dipunuh Oke, kita lanjut lagi ke Maki Bukan hanya Maki saja yang mencoba masuk ke dalam gudang tersebut Ternyata eh ternyata Mai Zenin juga telah ditangkap oleh Ogi di dalam gudang tersebut Mai dalam keadaan pingsan Kemungkinan Mai juga ingin mengambil alat kutukan yang ada di dalam gudang Maki dan Ogi akhirnya baku pedang Di pertarungan ini, Maki telah berhasil menggores muka Ogi Dan bahkan setengah pedang milik Ogi juga telah berhasil dihancurkan Memang benar pedang Ogi telah setengah hancur Namun, dengan bantuan energi kutukan Ogi telah menambahkan bagian yang hancur dengan energi kutukan api Oleh karena itu, Maki kalah telak dengan Ogi Maki dan Mai pun diseret dimasukkan ke dalam ruangan hukuman Yang di dalamnya terdapat banyak sekali kutukan tingkat 2 ke bawah Di sini, Mai mengaktifkan kekuatan kutukannya untuk membawa Mai dan Maki ke dalam domain milik Mai Dalam mengaktifkan domainnya, Mai memiliki resiko yang sangat besar Dia akan kehilangan nyawanya Di dalam domain miliknya, Mai menjelaskan beberapa hal kepada Maki Pertama, Mai menjelaskan bahwa dirinya akan segera mati Lalu kedua, Mai menjelaskan bahwa dirinya telah paham Tentang alasan kenapa anak kembar merupakan pertanda yang sangat buruk bagi para saman Dalam dunia jujutsu Anak kembar Monozikot itu merupakan satu manusia yang telah membelah menjadi dua Dengan kata lain, Maki dan Mai yang merupakan anak kembar merupakan satu kesatuan Maki adalah Mai, sedangkan Mai adalah Maki Jadi energi dari jiwa mereka pun telah dibagi menjadi dua Dalam hal ini, Mai memiliki energi kutukan Namun tidak pernah memiliki niat untuk mengasah kekuatannya supaya menjadi lebih kuat Sebaliknya, Maki tidak memiliki energi kutukan Tapi dia terus berusaha untuk menjadi lebih kuat Jadi dengan demikian, sampai kapanpun mereka hanya akan mendapatkan kekuatan setengah-setengah saja Untuk mengatasi hal tersebut, sesuai aturan takdir yang ada di dunia jujutsu Apabila Mai masih hidup, maka kekuatan hasil kerja keras Maki akan selalu sia-sia Begitu juga sebaliknya, apabila Maki masih hidup, maka kekuatan Mai juga tidak akan maksimal Jadi oleh karena itu, Mai mencoba untuk mengorbankan dirinya supaya Maki bisa memiliki kekuatan maksimal hasil dari kerja kerasnya Di dalam domainnya, Mai pun berpamitan kepada Maki seolah-olah dia juga memberikan semua kekuatannya kepada Maki Dia juga berpesan kepada Maki untuk membalaskan dendamnya kepada para anggota klan Zenin yang telah memperlakukan Mai dan Maki dengan sangat buruk Saat kembali sadar di dunia nyata, Mai telah benar-benar mati Maki pun bangun dan dalam sekejap Maki telah membantai semua kutukan yang ada di dalam ruangan tersebut Ogi yang telah keluar ruangan pun terkejut karena tiba-tiba saja energi dari para kutukan yang ada di dalam ruangan tersebut menghilang seketika Di sini terdapat fakta yang sangat menarik Ternyata eh ternyata, Toji Zenin merupakan saman yang sangat didakuti oleh para anggota klan Zenin Termasuk juga Ogi Ogi begitu sangat ketakutan setelah merasakan kekuatan yang ada di dalam diri Maki yang begitu sangat mirip dengan kekuatan milik Toji Zenin Maki juga menunjukkan kuda-kuda yang sama persis dengan Toji Maki dan Ogi pun siap bentrok lagi Di ronde yang kedua ini, Maki berhasil menang telak melawan Ogi Maki telah berhasil memotong kepala bagian atas Ogi Otak Ogi pun terbelah dan mati Oke kemudian Maki pun melanjutkan permintaan terakhir yang diminta oleh Mai Maki akan membantai para anggota klan Zenin yang dulu pernah memperlakukan Mai dan Maki dengan buruk Tiba-tiba saja alarm bahaya di markas klan Zenin berbunyi Ternyata eh ternyata, yang menyebabkan alarm bahaya berbunyi adalah Maki Maki datang dengan membawa dua pedang sekaligus berita tentang kematian Ogi Para anggota klan Zenin pun mengepung Maki Gila Maki overpower banget cok Maki seorang diri telah berhasil membantai semua anggota klan Zenin yang mengepung Maki Bukan hanya anggota biasa Bahkan nih, para Kapten Scott juga ikut mengincar Maki Semua dipotong oleh Maki Kepala, leher, otak, tangan, semua bagian demi bagian tubuh para anggota klan Zenin telah dipotong oleh Maki Bahkan petinggi klan Zenin yang bernama Jinichi juga telah berhasil dibunuh oleh Maki dengan cara memotong kepalanya Maki telah menjadi saman tanpa energi kutukan terkuat sepanjang masa Kekuatan Maki bahkan bisa dikatakan melebihi kekuatan Tauji Zenin Di scene terakhir manga Jujutsu Kaisen chapter 150 Maki akhirnya bertemu dengan ketua skot terkuat Hei Dia bernama Naoya Zenin Di manga Jujutsu Kaisen chapter 151 nanti Scene bakal ditunjukkan dengan pertarungan antara Maki melawan Naoya Oke, seperti itulah kisah pembantaian yang dilakukan oleh Maki Zenin terhadap para anggota klan Zenin Di manga Jujutsu Kaisen chapter 148 sampai dengan chapter 150 Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini Arakadokosemas and see you di next video AAAAAVA Terima kasih telah menonton!